Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama gua Hanif Gua gaakin What's up fellas Di channel youtube Hanif dan Reddy Show Bersama Gevin gimana sehat bro? Sehat bro, all good Players A.K.A. Rembokbok A.K.A. Anak Kencing Badan... Jangan sehat men Oh jauh-jauh kesini khusus ya untuk Hanif dan Reddy ya? Yalah, kan buat temen-temen Hadir di talk show nya kalian Haruslah memantu teman Jadi gimana ceritanya ini? Gevin kan bikin ini di Youtube juga ya? Ya rencananya mau bikin Youtube juga Sama manager saya, si Muli Tunggulah hasilnya Mungkin beberapa hari lagi akan Jadi mulai menyanyi kita nih Contennya apa? Contennya khusus Live in Bali Juga ada gym, ada workout Ada tempat-tempat Restoran yang eksklusif, yang unik Jadi kita tunjukkan itu lah Live in Bali Khusus di Bali aja? Tapi kita juga mungkin keluar Kalau ada gitu Kita liat nantinya Belum buatnya di Bali Kita udah ada 5 video Tapi launchingnya nanti belum upload Belum upload Belum Yang muncul tuh anak-anak kencing Baru aku liat yang Hanif and Reddy show aja Yang punya Greg Eh gimana di Bali? Aman semua, udah mulai kembali ke normal sih Hanya Kita belum mulai latihan Mungkin minggu depan udah mulai latihan 3 Agustus Soalnya AFC ntar lagi udah Mau bergulir Jadi kita harus ada persiapan Iya Tapi kalo disana lu gak ada latihan Latihan sama siapa disana? Kita ada 3 kali seminggu Biasanya sama Leo Spaso ikut Mark Klok Irfan Bakhdin Kita bikin fun game aja Tapi Gak terbatas gitu Gak terlalu banyak orang juga Kita Selasa, Rabu, Kamis Kumpul di Lapangan Trisakti Pelatihan disana Ada pemanasan dikit Ada program Engga Pelatihnya aku Pelatihnya aku Aku yang ngatur aku Mau jadi robot Aku sama Leo Aku sama Leo lah Itu fun game aja Fun game Ada drills Pemanasan Habis itu penutupan sama lari Lari mungkin 12 menit Ya setidaknya selalu aktif ya Ya betul Tapi kalo baterainya habis gimana? Gak mungkin lah Ini robot ini gak mungkin baterainya habis Gak di cas dong Gue tuh kenal sama dia Lebih lama deh Lebih lama deh Pada Bagas Betul Kita dari Real Madrid Camp Tahun berapa itu ya? Aku umur 11 tahun Kau gak salah Dia 11, gue umur 9 Dia Enggak, gue umur 10 Iya Jadi gue lebih lama Betul Udah Lama di Bali Awalnya di Canggu Terus sekarang Itu kan kita Dicanggu Real Madrid Abis itu Cepet tuh Kita pisah tuh Melalang gua mana Akhirnya ketemu lagi di Di Manguli ya Pertama kali Di Lebak Bulus Pas kita main untuk PBR Kan waktu itu Liga stop Tahun 2015 Kita mulai Latihan sama Bang Muli MSG Terus akhirnya jadi PBR Bang Muli pelatih? Jadi manager Jadi boss Jadi boss dia Ceritanya sebelumnya Dia pernah Dia pernah Coba untuk luar negeri Jepang Romania Italy Trial 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 Telat Patih Trial Trial Ke akhirnya saya harus pilih, saya coba kapan lagi gitu ke Eropa jadi saya telepon Pak Ganesha juga, saya telepon beberapa teman mereka rekomendasi, oke mungkin coba luar negeri dulu, nanti dapat pengalaman di luar negeri bisa balik lagi ke Indonesia terus ceritanya gila gak? nah trial disana, main di Chefery Cluj B, main di setengah musim disana akhirnya saya pilih berkarir di Jerman juga di Regional Liga U19, namanya Klub Niendorfer TSV U19 itu Liga 2 U19 itu katanya di India, lalu lantang disana apa? di nemeninya disana lebih kasian deh cerita jadi sempet sampai dia kayak gak bisa pulang, karena apa sih? gak sempet 3 bulan sempet 3 bulan, ya sempet ilegal disana karena Klub janji akan ngurusin visa sama kontrak akhirnya, karena saya tunggu-tunggu ditunda terus saya dateng ke kantornya Romani ya kan? kantornya government terus mereka bilang, oh ini udah sering terjadi jadi emang mereka kasih surat, oke pokoknya hari minggu harus cabut akhirnya saya ke Jerman aja ke Jerman, Klub Heisfal, dulu Hamburg SV trial, mereka bilang tunggu sampai April terus saya ikut Niendorfer TSV itu emang Klub 2 nya mereka kan? tiem itu siapa yang bawa kamu kesana? iya iya, saat itu kita pas Jerman kayaknya itu agennya juga setengah-setengah Muli sih, setengah-setengah Muli sama ada agen lain soalnya ekstrim agennya itu sebuah orang gitu tapi orangnya, kan awalnya memang deal sama Muli juga tapi karena dia, karena ada kesepakatan yang tidak jelas mungkin atau gimana akhirnya karena motral dari rumah sih sedia? serius? enggak dikabarin kan sama Muli waktu itu dia buru-buru biasa agresif agresif, enggak dilapakan doang tapi emang Muli waktu itu belum kabarin kalau lu tunggu mungkin beberapa hari, beberapa minggu, mungkin dia ngabarin mungkin beberapa hari, beberapa hari, 3 hari ya jesel jesel deh mas tahun berapa, berarti? 2012 2012 2012 BC United sama Muli ya mau di BC United tapi itu udah berubah berubah ya maksudnya berubah abis itu ilegal emang, kan Chevrolet Clues juga tim yang main di Champions League tahun 2008 bro, tapi bener Madrid, terus BC United kelihatannya kepastiannya lebih jelas gitu dibanding akhirnya jadi ilegal akhirnya ke Jerman ke Jerman, gak jelas, terus pulang lagi ya oke 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 abis tu seru lah, itu cerita masa suram lu ya? bukan masa suram maksudnya perjuangan lu ya? ya perjuangan lawan Valencia, lawan Atletico Madrid waktu itu mereka tawarin kontrak juga tapi saya juga pilih lebih baik di Jerman dulu coba, coba, habis itu karena apa saya pilih balik lagi ke Mitra Kukar, mereka tawarin kontrak Mitra Kukar, tim pertama saya di Liga Indonesia oh, pro-visional? tim profesional pertama, umur 18 itu mau gak salah pas di band itu ya? di dekukan itu ya? ya tahun 2015, baru latihan mungkin 4 bulan di band liga stop, akhirnya ikut PBR baru sama, sama gue tuh men, gue gitu sama dia tuh setahun di PBR sebenernya setahun, ya setahun, karena turnamen soalnya setahun kan, si Ben, ke Sudirman kan abis dari situ baru dia ke Samarinda samarinda banget, terus cerita-cerita, sekarang sekarang di BBR oke, jadi lama gue kenal sama Gevin terus ke sini, ya 10 tahun 10 tahun ya udah 20 tahun jadi 10 tahun ini, gue kenal sama Gevin nah, banyak, justru awalnya gue tau, pertama gue ketemu bapak lu ya kan, bulet kurang Amerika, ya jadi udah 30 tahun di Indonesia oh 30 tahun di Indonesia oke, nyakaf lu tapi Indonesia ya, jadi hal jadi saya lahir, tumbuh besar di Bali emang dari kecil di Bali umur 16 juga udah bikin paspor jadi emang bukan main organisasi atau apa gitu eh, tapi kalo misalnya gak salah jadi kalo ada halt itu, bisa pegang gue paspor dulu kan? ya, dulu sampe umur 21, karena harus pilih awalnya bisa dual citizenship jadi enak, bisa travel kemana-mana tapi umur 21 emang harus pilih dan waktu itu, saya udah tau saya bakal mau jadi warga indonesia aja karena saya pengen main untuk timnas dan juga saya masa depan saya juga di Indonesia dan lu emang udah dari kecil tinggal di Bali ya? ya betul, dari kecil emang di Indonesia ya soalnya buat pasti orang kayak temen-temen gue aja inginiranya gitu ya? iya deh, bule dia bisa masuk ke Indonesia gak? lah iya, banyak banyak orang, netizen pikir saya naturisasi tapi emang saya dari kecil emang di Bali dan tumbuh besar di Indonesia gimana perasaan sekarang main sama Bali United? jadi esik emang kebanggaan sesuatu kehormatan bisa memperkuat Bali United emang sudah lama kan udah pikir mau bermain di Bali United tapi di Baritu Putra udah cukup lama mereka udah kontak sih berapa tahun? berapa tahun? tiga tahun tiga tahun tiga tahun lalu juga Bali United udah kontak tapi belum waktunya untuk kembali akhirnya sekarang ada kesempatan untuk balik lain ya jadi sesuatu kebanggaan lah terus ada ada planning untuk mengakhiri karir atau tapi itu gak tau ya itu pokoknya profesional banget sama Bali ya tim tim apapun saya pasti profesional saya kasih maksimal untuk tim itu pokoknya untuk Bali United emang sesuatu kehormatan yang spesial untuk memperkuat Bali United saya emang cinta supporter emang mereka dekat sama saya mereka sehari-hari ketemu itu sesuatu kehormatan bagi saya ini tahun pertama lu kan? iya tahun pertama tahun pertama berapa tahun bisa? kontrak dua tahun tapi mudahannya bisa kayaknya dua tahun terus 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 kayaknya dua tahun plus tapi enak tapi enak ini pak gue udah berapa? 4 tahun deh betul satu tahun sudah selesai sampai akhirnya selesai ya ya kita gak tau lah sampai tau kita boleh berapa lagi kan? bisa mungkin kita satu tim lagi kembali kembali kan? kembali gantian terus kita bareng juga di tim nasional ya tim nas pertama kayaknya sempet TC tim nas16 juga ya gitu ya eh kita emang ketemu? beda umur? bukan gue gak ketemu sama Wismillah pertama kan? sama Wismillah iya tapi gue pelasaran eh si Randy kan pernah ada apa jadi lu sama siapa di Indonesia tuh pemain idola lu lu di Indonesia sama emang dari dulu sih dari kecil ya dari kecil saya kan ketemu Greg Nocolo pas saya main untuk Villa 2000 waktu itu persija latihan di di Jakarta waktu itu sempet foto sama Greg Nocolo dan akhirnya saya idolakan si Greg oh Greg Greg ya betul dia memang punya kecepatan tinggi punya skill dia memang pemain yang sangat penting dia memang pemain yang sangat penting asalnya lu tau ya dia ini aslinya tuh striker betul awalnya striker sama winger di Barito juga setengah-setengah striker sama winger untuk tim nas main back kanan balik ke Barito main striker eh tapi kalo boleh kalo gue nanya lu lu semang main dimana nih? sukanya sih kalo 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 tim kita dominan dan bisa nyerang saya suka main back kanan saya lebih suka karena bisa bolak-balik berkalan jadi emang aktif emang selalu aktif dalam pertandingan keliatan dari kemarin lu udah liatan malem-malem main stay stretching iya iya kemarin-malem udah ada malis tapi gue seneng sama dia jadi dia tuh kadang wah aktif banget kita tau gak jadi tuh aktif contohnya ini emang gue seneng lah gue sama tubuh sama kayak ini juga profesional kan vegetarian juga kan kan vegetarian juga kan ya vegetarian ya sekarang gak percaya kalo angin iya iya ini 5 hari emang terasa emang terasa emang terasa itunya perbedaannya kalo vegetarian eh fin fin tapi lu sejak kapan ya pindah posisi ke BKM? waktu pertama kali itu di pusemannya Borneo ya jadi pusemannya Borneo karena ada Jaino Matos sama Coach Iwan Setiawan pas di U21 saya main striker untuk senior saya main BKM juga jadi main double 1 bulan tuh bisa main 6-8 kali iya karena setengah di U21 langsung main untuk senior lagi tapi waktu itu emang U21 ada lagi ada siapa ya? temen gue pernah cerita gitu jadi pas dia datang dia nyetak gue 2 iya gila serbat paling gede kan iya betul hampir top square kan iya 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 biaran biaran 3 tapi kan misalnya lu lebih fokus ke senior kan iya abis itu udah abis pusemor di Borneo pindah ke Barito senior sana 3 tahun dibawa Coach Jackson emang saya sangat bersyukur bisa sama Coach Jackson karena dia ajarin semua hal-hal yang sederhana yang perlu dilakukan dalam Spakula dia ajarin semua jadi habit saya emang dimatengin disana oh sama Coach Jackson itu kamu main posisi? striker sama winger jadi waktu pas tolan Barito kalau masalah eh.. Barito lawan Arema dia main di Arema kan jadi dia.. kalau masalah kamu masih belum main kan yang butuh back kanan kan tiba-tiba butuh-butuh goal masuk jadi striker nyetak goal jadi di game itu lawan Arema jadi main 4 posisi dalam satu pertandingan 4 posisi? 4 posisi dari back kanan queen kanan queen kiri abis itu striker nyetak goal juga goalnya goalnya waktu tetep berapa ya? 21 ya? 21 ya yang mana? oh.. kalau cetep goal dia jatuh kanan eh tapi tapi berarti setiap pelatih ganti-ganti posisi Govin ya? jadi ya karena waktu itu Coach Jackson juga pikir kalau saya di timnas main apa? back kanan saya mungkin kadang di Barito juga sempet back kanan juga supaya tetap bisa latihan Ben ini gue pengen buat temen-temen di luar sana anak-anak yang mungkin dia pengen di posisi ini tapi pelatih nyuruh di posisi berbeda lu nah di posisi lu ini gimana? tanggapan lu ketika lu pengen main stacker lu tim suruh main back kanan kalau menurut saya sih apa yang terbaik itu untuk kontribusi untuk tim kalau misalnya pelatih butuh pemain untuk main di posisi itu ya jalankan strategi pelatih dan juga kita harus juga open-minded kita mindsetnya juga harus siap-siap untuk main di posisi apapun dari kecil saya juga emang berbeda-beda posisi juga tim saya dari kecil itu emang kita emang saling cover jadi semua pemain jadi bisa multi posisi dan harus siap gitu ya? ya harus siap begitu jadi dari usia muda jangan selalu dalam satu posisi kalau bisa lebih banyak posisi kalau bisa lebih banyak posisi nanti kita main profesional juga kita lebih siap di posisi apapun itu yang lu lupin sekarang kayak gitu ya? peluang untuk main kan untuk lebih banyak kalau misalnya ada persaingan atau gimana bisa geser jadi menurut saya main posisi apapun juga sama asik yang penting main gitu gavin kuang ini dipanggil timnya senior tapi ke kanan pas luis mila panggil saya main striker di barito tapi tc tc dengan coach luis mila akhirnya ditaruh ke kanan tapi intilah juga ini masih dipanggil ganti 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 at least coach yang berbeda senior masih tidak dipanggil di kanan betul harus lah multi posisi harus multi posisi